Intro Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Ta'mir Masjid Al-Hidayah Kota Probolinggo Kepada yang terhormat Bapak Sukiman disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sali wa salim ala sayyidina Muhammadin syahibu syafa'ah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum biwisanin ila yaumil qiyamah Yang kami hormati Para Ustadz dan Ustadzah TPQ Al-Hidayah Yang kami hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Wali Santri TPQ Al-Hidayah Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin undangan Yang berbahagia Wabil khusus Ananda Khotimin Khotima Yang kami cintai dan kami banggakan Terlebih dahulu Marilah kita sebagai insan Yang mu'min muslim Senantiasa memanjatkan Rasa puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan Segala rahmat dan nikmatnya Kepada kita Baik rahmat yang berupa kesehatan Maupun nikmat yang berupa keimanan Di dalam Islam Sehingga tergeraklah hati kita Diringankan langkah kaki kita Untuk menuju majelis yang mubaroh ini Dalam keadaan sehat walafiat Semoga kita termasuk orang yang pandai-pandai Mensyukuri atas segala nikmatnya Sehingga akan diakui sebagai hamba Allah Yang akan mendapatkan kebahagiaan Tidak lupa salawat dan salam Semoga Semoga senantiasa tercurah Kepada junjungan alam Juru selamat dan hakiki Nabi akhir zaman Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Beserta keluarganya Dan para sahabatnya Semoga kita termasuk orang yang Mensyukuri nikmatnya Dan diakui sebagai hamba Allah Mendapatkan syafaatnya Dan kita selamat di alam Yang kekal Dan abadi Hadirin yang kami hormati Melalui suasana yang penuh Dengan cahaya Kesejukan hati ini Saya atas nama takmir Masjid Al-Hidayah Pertama menyampaikan Ucapan terima kasih Yang setulus-tulusnya Kepada para ustadz dan ustadzah Yang telah berjuang Untuk melestarikan Menumbuh kembangkan TPG yang ada di Masjid Al-Hidayah ini Dan terima kasih pula Kepada Bapak-Bapak dan Ibu Wali Santri Yang telah memberi Kepercayaan kepada kami Untuk membimbing Mengarahkan putra-putri kita Sebagai generasi penerus Untuk menjadi generasi Yang berakhlakul karimah Melalui TPG Di Al-Hidayah Bapak-Bapak Ibu-Ibu hadirin Yang kami hormati Informasi yang kami terima Dari ustadz Bahwa TPG Atau wali santri Dan santriwati Santriwan Santriwan Dan santriwati Yang ada di TPG Al-Hidayah ini Kurang lebih 220 Informasi yang baru saja Kami terima Sebelum COVID-19 250 Namun Karena Ada kegiatan Sekolah masuk Dikanakan karena COVID-19 Hingga menurun Mudah-mudahan Setelah Setelah Kita kembali Dijauhkan dari COVID-19 Akan kembali Santriwati Dan santriwati Di TPG Al-Hidayah ini Akan semakin tumbuh Berkembang Perlu kami Informasikan sedikit Bahwa Masjid Al-Hidayah ini Didirikan Tahun 1900 Atau Diresmikan tahun 1989 Jadi Sekarang ini Sudah kurang lebih Hampir 30 tahunan Lebih Dan Kebetulan Saya Ketika Masjid ini Diresmikan Untuk Salat Jumlah Saya Sudah menjadi Jamaahnya Sampai Sekarang Jadi Saya Tahu Bahasa Masjid Al-Hidayah Dulu Tidak Seperti Ini Bapak Dulu Luasnya Hanya Masjid Sebelah Sana Masih Kolam Kalau Hujan Sebelah Sana Masih Kolam Jadi Kalau Hujan Itu Kodok Dan Awal Mulanya Ada Ustadz Sunarti Yang Membimbing Putra Putri Kita Mengkaji Dengan Alakadarnya Namun Setelah Ketakmiran Bapak Kasiat Di Almarhum Lurah Manggun Harjo Bapak TPG Ini Kurang Lebih Insyaallah Tahun 95 97 Diresmikan Ketika Itu Melalui Ustadz Hanan Dan Sampai Sekarang Alhamdulillah Oleh Karena Itu Saya Mohon Dengan Hormat Dan Terima Kasih Yang Setulus Tulus Kenapa Saya Katakan Yang Setulus Tulus Karena Bapak Keluar Dari Hati Nurani Kepada Ustadz Dan Ustadz Bapak 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 Ibu Wali Santri Marilah TPG Ini Terus Kita Jaga Karena Ini Adalah Untuk Membina Membentuk Generasi Penerus Kita Agar Menjadi Generasi Yang Betul Betul Mempunyai Jiwa Jiwa Kur'ani Sehingga Akan Menjadi Putra Dan Putri Bangsa Yang Memiliki Akhlak Karimah Dan Terima kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah Mendukung Kebegiatan TPG Al-Hidayah Ini Sampai Sekarang Berkembang Tanpa Bantuan Dari Bapak Badan Sekalian Sulit Rasanya TPG Ini Bisa Kita Lanjutkan Karena Kriteriat Masjid Yang Berhasil Itu Ada Tiga Masalah Imarroh Iddarroh Dan Riayah Ini Tolok Ukur Masjid Yang Berhasil Iddarroh Bagaimana Cara Pengelolaan Masjid Dan Imarroh Bagaimana Peribadatannya Dan Disini Termasuk TPG Adalah Salah Satu Untuk Memampurkan Masjid Dan Kemudian Masalah Riayah Yaitu Bagaimana Tentang Kebersihan Keamanan Dan Sebagainya Selaku Tamir Masjid Al-Hidayah Kami Belum Bisa Berbuat Banyak Untuk Menciptakan Masjid Ini Yang Lebih Nyaman Namun Demikian Dukungan Dari Bapak-Bapak Sekalian Jamaah Masjid Al-Hidayah Insyaallah Pada banyak Masjid Ini Akan Semakin Kita Sayangi Akan Kita Cintai Terima Terima kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Bila Hitaufiq Walhidayah Warnita Walinayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Sampaikan Terima Kasih Terima